. Sabtu sore PSS Sleman resmi memperkenalkan pelatih kepala baru untuk musim 2022 hingga 2023. Seto Nurdian Toro kembali ditunjuk menjadi juru racik utama Super LJ ditemani Anshari Lubis, yang musim lalu menukangi PSMS Medan. Perkenalan dilakukan di omah PSS dengan dihadiri Direktur Utama PSS, Andi Wardana dan para direksi seperti Hempri Suyatna dan Yoni Arseto. Perkenalan dilakukan secara sederhana, sembari Ngabuburit menanti buka puasa. Andi Wardana mengatakan, pemilihan pelatih dilakukan sebaik mungkin untuk melakoni Liga 1 musim 2022 hingga 2023. PSS dengan tegas menyatakan mengontrak Seto Nurdian Toro selama dua musim untuk menangani Super LJ. Sementara Seto Nurdian Toro menyampaikan rasa antusias kembali menangani PSS di kasta tertinggi Liga. Menurut Seto, ia mendapat kesempatan luar biasa untuk belajar sepak bola di kompetisi tertinggi Indonesia. Seto mengatakan kehadirannya tak juga akan membawa jaminan perubahan PSS menjadi lebih baik musim ini. Hanya saja ia berjanji akan mengemban tugas sebagai pelatih kepala dengan sebaik mungkin untuk membawa PSS lebih baik.